Kontingen Kabupaten Rembang menarjetkan menjadi kontingen terbaik dalam tes event pesonas. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kontingen Penny Widati saat mengikuti acara pembukaan tes event pesonas di Aula BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Banyumanik, Semarang, Jumat malam. Untuk diketahui, ratusan atlet bertalenta khusus Spesial Olimpik Indonesia Jawa Tengah akan mengikuti tes event pekan Spesial Olimpik Nasional. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dibusatkan di Aula BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Banyumanik, Semarang. Ketua Kontingen Kabupaten Rembang Penny Widati mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan kuota sejumlah 10 atlet dalam event olahraga untuk atlet bertalenta khusus ini. Penny menjelaskan, nantinya ke-10 atlet tersebut akan mengikuti 7 cabang olahraga, yaitu atletik, lari, lompat jauh, bola tangan, basket, boji, dan dance. Untuk Kabupaten Rembang sudah pernah, cuman event yang memang benar-benar dipersiapkan dengan baik, setelah sekian lama ada pandemi juga, ini baru pertama kalinya, kami juga bisa memberikan yang lebih baik. Penny menambahkan, Kabupaten Rembang sudah mengadakan event serupa, namun event yang benar-benar dipersiapkan dengan baik setelah sebelumnya terhadang pandemi, yaitu tes event personas kali ini. Tim Liputan, Cahaya TV